oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar amin oke pada vlog video pada hari ini saya sudah berada di tempat pembuatan peti mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya yang bentuknya seperti ini karena ya kalau di desa saya itu mayoritas itu peti seperti ini itu banyak digunakan untuk berbagai macam wadah ya khususnya itu untuk wadah salak yang mau dikirim ke luar kota ataupun luar jawa nah ini merupakan salah satu tempat pembuatan peti milik Pak Purwono yang ada di depan tadi ya teman-teman tadi Pak Purwono sedang sibuk membuat peti dan alhamdulillah dengan adanya peti ini para pengopul salak ini sangat terbantu ya teman-teman di sisi lain harganya yang murah juga tidak ribet ya teman-teman nah ini menggunakan kayu yang diambil dari tempat penyelipan kayu dan ini merupakan salah satu alternatif yang apa ya istilahnya itu bahannya itu menggunakan limbah kayu ya teman-teman bisa dilihat ini merupakan serpihan-serpihan BS kayu yang sudah tidak dipakai dan mungkin Pak Purwono itu berinisiatif untuk menjadikan limbah-limbah kayu ini menjadi peti agar bisa menjadi nilai jual yang bagus ya teman-teman ini salah satu apa ya rangkaian ini merupakan sampingnya ya teman-teman ini samping peti ininya ya teman-teman jadi mungkin ukurannya sekitar berapa cm ini sekitar setengah meter kurang ya teman-teman bisa dilihat teman-teman bentuknya ini sudah setengah jadi dan saya Pak pun damal pintan peti yang apa ya oh berarti teman-teman ini masih pagi jadi ini Bapak ini sudah membuat sekitar 15 peti teman-teman sangat cepat ya teman-teman ini sangat sederhana dan kuat ya teman-teman untuk tempat salak khususnya ya teman-teman tapi ini mungkin tidak mulus itu menjadi wadah untuk salak untuk dikirim ke luar kota ataupun luar jawa ya teman-teman tapi bisa untuk diisi durian ataupun yang lain-lainnya teman-teman ini baru sekitar jam sembilan tapi Bapak ini sudah membuat sekitar 15 peti dan mungkin bisa membantu perekonomian dari Bapak ini ya teman-teman nah ini di samping saya sangat banyak sekali perginya ya teman-teman jadi Bapak Purwono itu sangat telaten menekuni bidang perpertean ini ya teman-teman karena mungkin limbah kayu ini tidak mulus menjadi kayu obong ataupun bahan bakar tapi bisa dimanfaatkan menjadi contohnya menjadi peti ini dan menaikkan harga jual limbah kayu tersebut ya teman-teman ini merupakan sedikit dari ribuan orang-orang yang intinya itu apa ya mau maju ataupun berjuang apa ya intinya ya ya intinya itu mau berinisiatif mencari lowongan pekerjaan ataupun membuka pekerjaan serimpilan intinya ya teman-teman dan bisa membantu perekonomian keluarga ini sangat prospek ini untuk kedepannya ini merupakan rangkaian pembuatan pedih teman-teman yang ini itu namanya biasanya kalau di desa saya itu menyebutnya eblek ya eblek itu yang kanan-kiri jadi paku kalau sudah menjadi setengah jadi seperti ini langsung dipakai pakaian kawat melingkar oke sekian dulu ya teman-teman pada vlog video pada hari ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan semangat teman-teman semua oke sekian dulu video dari saya tidak ada salah kata dari awal sampai akhir saya mohon maaf sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menonton selamat menikmati Terima kasih.